Mbak Lela mau melihat pembaca yang merasa relate sama K-pop, K-drama, gimana? Saya bilang, it's up to them. Memang saya menciptakannya tokoh Indonesia, tapi kalau mereka mau membayangkannya tokoh kesukaan mereka, it's berserah mereka, gitu. Jadi mulailah saya tahu ini generasi baru, makin kelihatan kan, oh ini anak-anak generasi Z, gitu. Dan mereka semua pada, aduh, kita sekarang bebas banget, berterima kasih banget sama, rata-rata begitu sikapnya. Jadi kayak memberikan perspektif yang lain dengan pengalaman hari ini, ya? Mereka tuh merasa relate, kalau istilah mereka relate ya, kalau kita kan istilahnya nyambung, nyambungnya tuh kayaknya karena mereka anak-anak muda, tokoh-tokoh muda. Mungkin karena mereka melihatnya ini mahasiswa yang idealis, jadi mereka sendiri sampai bilang, aduh, kita kok pikirannya nggak seperti ini, kita tuh nggak gitu loh. Sementara ini kan pikirannya, negara, bangsa, keadilan, dan berani untuk kalau ditangkep, berani sampai mereka disiksa, sebagainya. Jadi mereka sendiri merasa, mereka pikir, they try to picture themselves, gitu. Ini tadi aku bilang, aku mau ketemu Tante Leila, gitu. Dia lagi ada kursus sama temen-temen, ya kan? Akhirnya bukunya aja bawa, nanti 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 tanda tangan, ya? Siap. Kembali ke Tante Leila Kudori, gimana perjalanan sampai kemudian, jalan aja, kita ngobrol aja. Oh my God, ini udah, kirain nanti pakai satu, dua, tiga, yow, nanti di-edit kan. Iya nanti. Jadi gimana Tante Leila sampai akhirnya, ya nggak tahu, akhirnya ini pada titik ini, perjalanan panjang ya? Iya. Dari awalnya nih ya, sebenarnya sih generasi saya, generasi yang lahir tahun 60-an dan lahir tahun 70-an seperti Mas Ino juga, itu kan dulu kita nggak banyak hiburan. TV dulu cuma satu, TV RI. Kemudian bioskop juga, filmnya masih terbatas, bioskopnya terbatas, filmnya terbatas. Jadi mau nggak mau generasi saya tuh memang generasi pembaca, gitu. Mereka pasti, saya dan kawan-kawan sekelas saya, itu biasanya, satu, kita punya banyak les kegiatan yang sekarang disebutnya ekskul. Tapi kalau kami melakukannya sendiri, artinya kita yang sendiri ngambil les ini, les itu, gitu ya. Kedua, betul. Kedua, kita banyak membaca, gitu. Jadi saya dari kecil memang sudah dibiasakan membaca oleh orang tua saya. Kita bertiga ya, saya dan kakak-kakak saya dan sepupu-sepupu saya tuh semua kalau udah ketemu pasti ngomongin komik. Iya, komik. Dan yang waktu itu lagi hit. Itu komiknya Erakosasi, Mahabharata, Ramayana. Terus Sri Asi yang sekarang mau di-film ini tuh, yang akan main AA. Siti Gahara itu semua tuh makanan kita, gitu ya. Komik-komik macam-macam gitu tuh, dulu tuh it's our food lah, gitu. Tapi kami juga membaca buku-buku serius sastra yang sebetulnya sudah diterbitkan oleh Gramedia dulu namanya Seri Elang. Oke. Seri Elang. Dan seri apa, satunya lagi yang menerjemahkan tuh ayahnya Pak Hilman Farid. Oke, Pak Dirjen Kebudayaan. Betul, dulunya ayahnya tuh suka menerjemahkan, gitu. Dan ada beberapa penerjemah lain yang saya juga dulu kagumi, karena mereka yang membawa generasi saya kepada karya-karya sastra dunia, itu kan dibikin ringkes, ya. Jadi kisah dua kota tuh ringkes banget, gitu. Tapi kemudian setelah kita udah SMA, kita cari aslinya kan, gitu. Oke, sumber lebih luasnya. Yes, jadi kan aslinya lebih tebel dan dalam bahasa Inggris, gitu. Dan waktu itu saya udah bisa gitu ya membaca bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya dan kawan-kawan saya, generasi saya tuh adalah generasi yang nggak bisa hidup tanpa buku, gitu loh. Kami selalu membawa buku di dalam tas. Dulu kan belum ada internet, belum ada handphone, belum ada apa-apa. Jadi kalau nunggu di dokter, kita bawa buku. Kalau di kendaraan umum, naik bus atau naik apa, kita bawa buku. Dulu belum ada MRT, ya. Naik bis tingkat dulu, kan? Ya, bis tingkat, atau metromini, gitu. Kita pasti bawa buku di dalam, gitu. Jadi kalau when we have to wait, kita pasti bawa buku, gitu. Dan orang tua saya tuh sebenarnya bukan orang tua yang kaya raya, gitu ya. Jadi kita biasa-biasa aja. Tapi udah disediakan budget, satu bulan tuh, jadi selain makan, minum, dan kehidupan domestik yang basic, buku itu udah dianggap bagian dari kebutuhan basic. Jadi pasti kita setiap bulan, abis ayah saya gajian, kita ke Gunung Agung. Dulu belum ada Gramedia. Tahun 70-an tuh masih Gunung Agung. Yang di Menteng? Yang di Kuitang tuh? Oh ya, Kuitang, ya benar. Di Gunung Agung. Kita pasti kesana. Wah, saya happy banget. Kami bertiga happy banget kalau kesana. Terus beli buku, macem-macem, gitu. Nah, setelah ada Gramedia kan makin lagi, tuh. Dan ada Indira yang waktu itu ada Tintin, gitu. Jadi that's how things started, ya, bagaimana. Nah, kalau menulisnya itu karena SD saya itu SD yang cukup ketat dan menurut saya memberi banyak inspirasi Kepada murid-muridnya menurut saya ya. SD yang kecil sebenarnya. SD swasta. Jadi waktu kami masih SD itu kelas 4 atau kelas 5 gitu, kami semua rata-rata lenganan kawanku dan kuncung. Oke, ya majalah anak-anak di era saya juga. Nah, terus guru-guru kami itu encourage, gitu. Ayo deh, kalian pelajaran mengarangnya. Itu dulu kan bilangnya pelajaran mengarang, itu coba deh kalau yang bagus kalian kirim, gitu. Nah, yaudah saya pikir, saya kan anak yang studius ya dulu, ya. Jadi saya pikir, ah mau coba kirim. Ternyata dimuat, gitu. Itu tulisan pertama yang dimuat? Oh, enggak, enggak. Sebenarnya ada satu yang enggak dimuat. Oke. Yang satunya lagi, deh. Jadi saya kirim dua, yang satu enggak dimuat, yang satu dimuat, itu. Yang pesan sebatang pohon pisang. Nah, cerita pohon pisangnya berbicara kepada pembaca, gitu. Bahwa dia itu adalah makhluk yang sekali tumbuh, nanti terus dipakai oleh manusia, tapi habis itu selesai. Mereka ditebang, terus nanti tumbuh lagi, gitu. Jadi, pokoknya ketika udah dewasa, saya baca lagi cerita anak-anak saya. Kok saya dari kecil udah gelap-gelap gini ya? Udah sedih gini, gitu. Karena pohon pisangnya mengatakan umur saya ini pendek. Pendek, dan hanya sekali berbuah. Masih pun umbi yang akan muncul lagi. Iya, tapi kan itu bukan dia. Bukan dia. Jadi, saya nanti selesai, nanti akan ada pengganti saya. Kira-kira gitu. Tapi, tentu saya nilisnya nggak se-filosofis itu ya. Saya hanya mengatakan bahwa, kalian pakai daun saya, pakai batang saya, dan buah saya. Tapi setelah selesai, saya berbuah, I'm gone, gitu. Saya selesai, dan nanti kalian akan mengambil anak-anak saya, gitu. Terus, saya sih waktu itu merasa ini aja, gitu. Nulisnya asik-asik aja, dipakai mesin tik bapak saya. Tapi itu pas udah dewasa, saya baca, Masih kecil kok, udah gak enak banget ya, ini. Mulainya dari situ. Tapi, bisa dikoneksikan bahwa kemampuan Mbak Laila menulis itu, bekalnya adalah karena banyak membaca, ya? Menurut saya? Itu kayaknya korelatif, ya? Ya, menurut saya, orang yang menulis itu, mau gak mau harus banyak membaca itu, udah satu keping dengan dua sisi, gitu. Gak bisa, gak bisa kita menulis tanpa senang membaca itu menurut saya sulit. After, setelah saya dewasa ya, setelah saya kuliah, saya percaya sekali apa yang dikatakan nama Noam Chomsky, dia kan ahli linguis, sebenernya bukan politik ya. Tapi dia, he became a political analyst ya. Tapi, awalnya dia tuh kan lebih dikenal sebagai linguis. Dan dia kan pernah mengatakan bahwa kita mempunyai semacam kayak, apa ya, map. Memori. Jadi, kalau kita membaca itu terus ada seperti, direkam gitu. Nah, rekaman itulah yang menurut saya, saya setuju banget yang akan membuat kita mampu menyusun kalimat, baik verbal maupun secara tulis gitu ya. Pelan-pelan tentu saja gitu ya. Karena harus latihan, yang namanya menulis kan harus banyak latihan. Nah, saya percaya betul orang-orang yang banyak membaca itu akan jauh lebih fasih dalam menulis atau bicara kalau dia latih, dibandingkan orang yang kurang membaca. Lalu tahapan untuk Mbak Lela, kemudian kan dari sekolah tadi ya SD, lalu ketemu dengan profesinya, ada rentangnya agak panjang juga? Iya, saya kan, saya ini angkatan yang percaya di masa lalu itu, profesi itu yang dulu kita kenal itu cuma dokter, insinyur, sama pengacara. Iya kan? Itu profesi yang profesional. Iya, iya. Kalau kayak bapak saya wartawan, kita, hmm oke, gitu kan ya. Jadi biasanya anak-anak generasi saya itu selalu menjawabnya itu. Mau jadi apa? Dokter atau insinyur? Atau tentara dulu kan? Oh, ada juga yang tentara. Iya, iya, iya. Tapi it's always those three ya. Jadi saya termasuk yang kepengen jadi dokter dulu, emang masih kecil ya mikirnya dokter. Jadi karena itu saya benar-benar fokusnya masuk IPA. Kan dulu kan dibagi-bagi kan? Iya, iya. Dan memang saya masuk IPA waktu SMP, SMA tuh masuk IPA. Jadi fokus saya benar-benar matematika, fisika, chemistry, chemistry, biologi, lalala udah deh yang begitu-begitu. Meskipun at the same time, karena saya senang membaca, saya suka merasa, aduh sayangnya aku nggak ada pelajaran sejarah lagi. Karena saya di IPA kan? Kalau di IPA kan nggak ada pelajaran sejarah lagi. Saya merasa pelajaran Bahasa Inggrisnya juga sedikit, terlalu, apa sih? Terlalu minim lah begitu. Karena ya itu, IPA dulu begitu. Jadi saya merasa, kalau yang IPS enak juga ya, mereka belajar sejarah, belajar geografi, bahasa. Anyway, tapi kan kemudian, saya ikut si penaruh, saya diterima di visif waktu itu. Tapi saya juga ikut tes, waktu itu dibuka tes untuk ke Kanada. Untuk beasiswa penuh dari SIDA, dari Kanadanya. Dan saya mendapatkan itu. Kan itu dyslexi dari banyak orang, saya mendapatkan itu. Nah ayah saya mengatakan, waktu saya bilang, aduh ini gimana ya? Saya tertarik masuk. Oh iya sama itu. Terus saya bilang, kalau kamu memang belajar dari political science, sebaiknya ambil yang Kanada. Terus saya bilang, kenapa ya? Karena itu kan masih tahun 82 ya? Iya. Jadi masih order baru. Sehingga buku-buku itu masih disortir. Jadi kalau disana kamu akan bebas sekali membaca apapun, kamu akan bebas dan wawasan kamu akan lebih luas, kamu akan belajar mandiri. Pokoknya ayah saya, ini deh. Main courage terus. Ya, dan dia bilang meskipun, saya bilang biarpun itu full scholarship, kan itu kan tetap nantinya saya mengganggu. Iya kan, saya pasti kadang-kadang akan minta uang. Dia bilang, gak apa-apa, kita akan ini. Kamu pergi aja. Ya udah, saya terus terang ragu loh. Terus terang saya ragu. Karena jauh loh, Kanada tuh jauh. Dan kalau mau jujur, waktu bulan-bulan pertama saya merasa agak lost gitu. Karena bahasa Inggris saya waktu itu dibandingkan yang lain, ya termasuk yang kurang bagus gitu. Tapi kan karena saya, I'm the only Indonesian di dalam situ, jadi saya mau gak mau sampai mimpi bahasa Inggris lah gitu ya. Baru lancar. Tapi begitu saya pulang, saya baru, wah ternyata aku udah lancar. Iya, saya udah lancar waktu saya pulang setahun. Saya sempat pulang sebentar, abis itu pergi lagi. Jadi akhirnya yaudah, menurut saya tuh, turning point dalam hidup saya tuh adalah ketika kuliah itu. Ketika saya ke Kanada. Political science sebenarnya. Dua, saya ngambilnya comparative development studies. Itu studi pembangunan negara berkembang. Karena saya merasa kita dari negara berkembang. Lalu political science. Jadi saya ngambil double major. Karena saya bilang, kamu mau apa nantinya, mau ngapain. Saya bilang, ya karena saya, saya kan waktu itu udah menulis ya. Udah menulis ya. Karena saya menulis, mungkin ya saya jadi wartawan. Kalau jadi wartawan, kamu ambil anything humaniora. Jadi sejarah. Jadi dokter lupanya tadi. Oh lupa, lupa. Udah selesai. 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 Tapi saya tetap selalu, apa ya, fascinated sama para dokter tuh. Terutama kemarin ini waktu pandemi, saya luar biasa. Saya mikir, gila. Kalau gue dulu jadi dokter. Wah, ini dedikasinya gila. Hebat. Anyway, ya itu. Terus akhirnya, itu yang training point hidup saya tuh, Kanada. Yang kedua adalah masuk tempo. Itu dua itu yang merupakan, yang membentuk saya. Keinginan tuh jadi wartawan, dan kemudian jadi wartawan tempo kan. Akhirnya itu karena pengaruh orang tua yang juga wartawan juga? Atau ada interaksi dengan halnya? Ayah saya kan bukan model yang, kamu harus jadi ini ya. Kamu harus jadikan enggak. Karena kakak saya kan enggak. Kakak saya yang laki-laki kan dia, apa, dia belajar kehutanan. Jadi dia, apa, menginikan hutan lindung gitu ya. Bakat jadi presiden. Siapa? Karena presiden kita orang kehutanan. Oh, iya, 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 iya. Tapi dia IPB. IPB, oke. Dia IPB. Nah, jadi ayah saya tuh pokoknya benar-benar, apapun yang kamu inginkan, silahkan. Dia tidak pernah, apa ya, menggiring kita ke satu profesi, enggak pernah. Bahkan ketika kakak saya yang laki-laki bilang, dia tertarik mau belajar kehutanan di IPB, waktu itu belum terlalu umum. Jadi ayah saya, oh, terus itu nanti, ya itu dikasih tahu ya, nanti kita belajar tentang hutan jati, tentang ini, tentang semua makhluk-makhluk yang ada di dalam hutan itu. selain pohon, tapi juga makhluk hidup yang lain. Terus ayah saya, oh, oke. Itu masuk dalam sains ya. Jadi ayah saya juga sama-sama baru belajar, gitu loh, bahwa, oh, karena jurusan itu udah makin banyak. Jadi kalau saya sih, saya rasa karena tumbuh di rumah wartawan, begitu, kemudian saya juga fascinated, sebetulnya dengan profesi ini, ayah saya dan teman-temannya yang suka datang, ya waktu itu, almarhum Sabam Siagian, dan kemudian juga Fikri Jufri, itu suka datang ke rumah, mereka ngegosip. trio itu ngegosip gitu ya, jadi saya pikir, wah ini seru juga gitu ya, they always have their first stories, meskipun nggak bisa ditulis gitu. Karena ayah saya bilang, ini nggak bisa nih nanti ditulis nih. Unpublishnya banyak tuh. Nggak bisa ini ditulis, ini semua nih, pokoknya apa, kita self-censorship di zaman itu ya. Jadi saya langsung, oke gitu ya, hidup wartawan di zaman itu gitu. I was very fascinated. Terlepas saya kepein jadi dokter ya, tapi saya melihat orang tua saya, bapak saya dan juga Tuti Kakyalatu, Tuti Kakyalatu dari Tempo kan, sama-sama, sama Om Fikrim, dia juga suka datang ke rumah, itu teman orang tua saya semua, terus pakai mobil nyetir sendiri gitu, wey, keren ya, saya ngeliat, wah gila, ibu-ibu, malem-malem, terus nanti dia, oh oh, dan dia tuh nanti ngomongnya sama teman-teman kolika yang laki-laki yang lain gitu, eh Fik, oh gitu, sampai wow. Aku, ya mau nggak mau, ada, ada semacam, apa, keinginan gitu, masuk ke dalam keasikan itu. Jadi, begitu saya diterima di Vsip, dan di, di Kanada juga, yaudah saya tuh langsung, seperti sesuatu yang otomatis saja, oke saya ingin jadi wartawan gitu, meskipun saya nggak tahu wartawan apa. Lalu, ya ya saya bilang gitu, udah kamu belajarnya di sana aja. Ya emang bener begitu, saya ngeliat perpustakaannya. Bejar humaniora lebih luar. itu semua yang namanya Ruth McVeigh sama Ben Anderson tuh pertama kali saya baca di sana. Everything about 65, 65, hal-hal yang nggak boleh dibaca di sini, saya baca semua di sana gitu. Saya baru berkenalan dengan kegiatan amnesty internasional, itu juga di sana. Iyalah, di mana di Indonesia belum ada. Jadi saya tercengang gitu loh. Ada sedikit sedih gitu, karena baru mengetahui bahwa, oh Indonesia tuh begini gitu. karena saya membaca banyak literatur berbagai hal yang terjadi gitu di Indonesia yang tidak bisa ditulis oleh media di Indonesia saat itu di tahun 70-an, 80-an. Di situ benar-benar membuka mata saya. Kalau ketahuan super safe itu. Sekarang mungkin nggak tahu super safe itu apa. Oh iya, iya. Mereka nggak tahu. Mereka udah bebas banget ngomong kan. Lalu kemudian di situ ke Tempo, dan awal-awal masih dapat tugas? Ya saya pulang dulu, terus saya pulang tahun 88, kemudian seperti saya sering cerita di, ketika saya menulis novel pulang, saya kan pulangnya melalui Eropa. Karena saya nggak tahu bahwa saya akan bisa keluar negeri lagi apa nggak kan. Sekalian lah jalan. Jadi saya bilang sama ini yang memberi beasiswa ya, boleh nggak saya pulangnya lewat Eropa? Biasanya kan lewat Pasifik, jadi Hong Kong atau Jepang, terus Jakarta. Dulu lewat KT Pasifik atau lewat Japan Airlines ya. Nah terus saya bilang boleh nggak saya lewat Eropa? Karena saya pengen ke Eropa, saya ada saudara di sana, saya bisa berhenti di Belanda, nanti terus saya keliling, ada yang namanya Eurorail dulu. Nah dulu jadi masih belum Euro, duitnya masih masing-masing tuh. Jerman Mark. Yes, yes. Terus Perancis masih. Jadi mereka bilang oke bedanya nggak banyak. Dan lagi pulang sering banyak tiket murah gitu. Ya udah, jadi saya dibeliin tiket Eropa, terus nanti pulang. Ya udah, saya keliling di sana, sama teman-teman, beberapa teman yang European, sama beberapa teman yang Asia, kita keliling. Nah di situ pertemuan pertama saya dengan para exile di Paris. Omak Sa'id itu ya? Ya, karena kita rame-rame masuk ke restoran itu dan si Pak Umar itu pada, ini kayak orang Indonesia, kelihatan gitu saya Indonesia. Kan yang lain-lainnya kan European, ada orang Perancis, ada orang India teman saya, ada orang, terus ini kelihatan, terus ditegur saya. Oh disamberin? Iya, dia cuman, kamu orang Indonesia langsung loh, dia pakai bahasa Indonesia. Terus saya bilang, oh iya Pak, gitu. Lah ternyata kenal Bapak saya. Oh pastilah. Udah, akhirnya kita ngobrol, dan dari situ tersimpan aja, saya nggak langsung pikir mau nulis gitu. Tapi saya baru mengetahui, oh ada ya exile gitu ya, di tahun 88 itu. Terus Pak Umar bilang, oh banyak belasan ribu, kan udah dengan keturunannya, bukan hanya di Paris, ada di Belanda, ada di seluruh Eropa tuh, tersebar juga ada di Kuba, dan di Cina. Terus saya, oh gitu. Nah disitu, saya menyimpan cerita itu, kemudian pulang, saya cerita sama ayah saya. Terus saya bilang, oh iya kenal lah. Saya ketemu Pak Umar saya 2007 atau 2009? Ya, beliau meninggalnya 2008. 2007 berarti ya? Berarti 2007. Pas ke Perancis dulu juga, ke restoran Indonesia itu. Iya, iya. Dan itu emang, waktu pelajar, kuliah itu kan baca-baca soal, ya kiri dan sebagainya. Dan itu kan sering kirim newsletter ya? Iya, sering. Saya tertapar juga karena itu. Dan beliau tuh udah, sebagai orang yang sepuh, ngerti loh email. Iya, persis. Dan sangat update. Sementara, ayah saya nggak bisa tuh. Masih pakai mesin tek gitu. Mungkin karena, cara itu yang paling memungkinkan untuk dia berkomunikasi dengan orang lain. Iya, betul. Jadi saya kagum, wah gila bisa ngirim email gitu. Dia nanya-nanya terus, novelnya kapan? Novelnya kapan? Terus Eropa, jadi itu kayak kumpulan ya Mbak Lela di Kanada, belajar soal Indonesia, 65 dan sebagainya. Di situ ketemu Excel yang mengalami langsung. Terus ke Indonesia? Ya, terus saya meminta, saya ngomong sama orang tua saya, saya belum bisa full time kerja karena mau mengumpulkan cerpen-cerpen saya yang selama ini saya tulis. Jadi, terus ya mereka bilang, ya oke, tapi kamu harus cari, cari your own. Penghidupan. Iya. Oke, tinggal di sini. Kan ya, orang tua saya rada-rada kayak barat gitu ya. Sedikit kayak barat bagiannya. Jadi, sure, tinggal di sini oke gitu. Tapi, kamu harus cari uang ini sendiri ya Pak, uang, apa, uang saku gitu ya. Mati aja gue nih gitu kan. Akhirnya ya saya sempat, sambil saya mengumpulkan cerpen-cerpen saya dan saya rewrite lagi, dan sebagainya itu kan udah lama. Yang ada di Motikompas, di Horizon itu saya kumpulkan lagi. Lalu saya part time gitu di Jakarta. Jakarta dulu kan ada majalahnya, Gramedia namanya Jakarta-Jakarta. Sebentar gitu ya part time. Selesai, ini selesai, kumpulan cerpen selesai, udah terbit, terus saya masuk tempo. Itu 89. Jadi, saya tuh di rumah 88, ngerjain itu, ya, gak nyampe setahun lah gitu. Lalu kemudian ke tempo itu? Ya, saya masuk tempo tuh sekitar April atau Mei 89 kayaknya. yang saya lupa. Ya, terus yaudah, waktu masuk itu, apa, saya udah disampaikan oleh para pemimpin, Lel, kamu tuh bisa nulis, kamu tuh penulis, tapi, ini kan tempo sudah, apa, udah rapi gitu strukturnya. Jadi, kamu harus dari, dari bawah, dari awal. bahwa nanti kamu, karena ternyata bisa nulis, kan nanti itu kan bisa, naiknya cepat sendiri. Tapi kamu, you have to start, saya bilang, lu emang maunya begitu, karena, Bapak saya bilang, kalau kamu mau belajar jadi wartawan, belajarlah di tempat yang strukturnya udah, udah jadi, jelas. Sistem penilaiannya udah jelas. Jadi, masuk ke tempat seperti tempo atau kompas, yang udah, udah ada gitu loh strukturnya. Jadi, jangan yang baru gitu, jangan ke, ke media yang masih baru. Kalau kamu udah punya modal, baru kamu ke media-media yang baru, kamu ikut membangun. Kamu ikut membangun. Tapi, kalau sekarang, karena saya masih, istilah dulu hijau, kalau sekarang hijau udah lain lagi tuh. Artinya udah. Yesterday afternoon gitu ya. Atau kemarin sore. Tapi, kalau sekarang itu, kalau hijau dikirain environmental. Oh iya. Beda. Beda banget. Konsep warna yang orang. Beda banget. Nah, karena saya anak kemarin sore, jadi, bener-bener, udah masuk tempo lu dari zero. Iya, saya bilang, emang saya mau belajar, reporting, karena saya tahunya menulis aja. Saya gak tahu reporting. Yaudah, saya bener-bener disuruh, apa, wawancara, apa dulu, Radius Prawiro lah. gak tahu ekonomi, langsung jepret, wawancara Radius Prawiro, wawancara, macam-macam. Bahkan di tahun pertama sebelum, baru berapa bulan, udah langsung, oke kamu wawancara Korea, aku, you know what? Oh, di Filipina ya. Halo. Like, I'm still new here, gitu kan. wow, udah. Tapi dapet, cuman maksudnya, apa ya, ditantang terus, ditantang terus. Bisa enggak, gitu. Mas Bambang Pujono, bisa enggak, gitu. Ya, maksudnya kita bilang, gak bisa, kan gak enak, gitu. iya, saya coba mas, ya sudah, tapi kalau nyerah bilang saja. Waduh, kalau kita untuk menolak, udah gak boleh, gak mungkin juga, gak boleh, kalau di tempo gak boleh nolak. Ya udah, jadi kita di, saya di, cicer, di drill banget. Sama seperti semua kawan-kawan di drill, ya, yang menumbuhkan rasa, apa ya, keinginan tahu, dan rasa keadilan, selain ketika saya sekolah di Kanada, gitu, tapi juga di tempo. Ketika di lapangan, ya. Ya, jadi makanya, pulang dan laut, itu menurut saya, pilihan-pilihan temanya, banyak pengaruh karena saya bekerja 28 tahun di tempo. Seandainya kalau saya gak kerja di situ, mungkin gak jadi pilihan. Mungkin gak jadi, mungkin akan lain topik saya, gitu. Mungkin ya, saya gak tahu. Mungkin kayak tadi, rekaman di otaknya, kalau mau menurut, me, I think so. Mapnya itu, mau mengarahkan ke jalan yang akan kita. Mau gak mau begitu, dan, ketika orang suka bertanya soal, tokoh-tokoh karakternya, gitu, saya bilang, yang mau gak mau kan, kita memasukkan diri kita, di dalam tokoh-tokohnya, gitu. Hidup juga kan, lebih real. Kemudian, Mbak Lela juga sangat dikenal, sampai sekarang bahkan, untuk tulisan-tulisan, sinopsis film, lalu resensi, dan sebagainya. Itu gimana? Tadinya kan, jadi reporter nol, politik, ekonomi, semua dihajar, tiba-tiba, dan sangat dikenal, dan otoritatif di situ. Ya, gini, kalau di Tempo, saya gak tahu ya, di media-media lain, tapi setahu saya, kayaknya kompas juga dulu, gitu ya. Spesialis gitu. Enggak, justru, kami, di, apa, di puter. Rolling. Rolling, antardes. Ini sakit, karena udah pensiun, jadi mesti mikir, apa sih duit? Ini pensiun tahun berapa? 2017, pas ini meluncur, pas ini meluncur, 12 Desember 2017, saya pensiun dari Tempo. Kan usia kan, kalau pensiun kan usia. Jadi, apa, jadi nanti kita, tiga bulan di ekonomi, tiga bulan di hukum, dulu waktu hukum, Mama Krim, dipegang oleh Karnelius, Karnelius kan dulu Tempo dulu. Pemirsa. Dulu ya, benar-benar, dulu sih cuman, kamu tulis ini ya, pengadilan ini, ya bang. Jadi suaranya udah khas kayak gitu ya. Oh yaudah, tapi kan dulu Tempo, masih Tempo ya, dia hukum dan Krim, pegang itu, dan saya seneng sama Krim kan, sebenarnya kalau hukum kan banyak bergaul sama pasal-pasal, jadi saya bang, aku ambil yang ini ya bang, cerita manusia kan itu. Manusia itu seneng ada bunuh-bunuhannya, kan aku seneng cerita-cerita terkriminal gitu, jadi ada story-nya kalau kriminal kan gitu, ini dibunuh kenapa, ada motif apa kan gitu. Oke, itu menarik untuk mencari. Kalau hukum, ada ceritanya juga, cuman kan yang ditulis harus persoalan masalah hukumnya gitu, dihukumnya begini, jadi aku gitu, terus bang saya Krim lagi ya bang, ya kamu sekali-sekali harus hukum juga gitu. Ya bang gitu. So, abis itu kita ntar ke seni, abis itu kita ke nasional, nasional itu politik. Jadi kita diputer-puter, nah waktu saya di kesenian, itu ya saya disuruh. Penugasan. Sebenarnya sih kalau nulis review itu, kalau di tempo itu biasanya yang udah senior. Waktu itu Mbak Isma Sawitri, sama kadang-kadang GM, kalau dia lagi tertarik nulis review, dia pernah nulis review, bagus banget tuh, Blue Velvet judulnya film, atau Mbak Isma, atau kadang-kadang Putu Hijaya, pokoknya senior semua gitu. Nah tiba-tiba, ya mereka kan juga sibuk ya, Mbak Isma waktu itu menahkoda dari Ekbis, kompartemen Ekbis, Mas Putu juga sibuk, dia udah mulai bikin film tuh waktu itu, ya apalagi GM, Femret. Terus, ya aku disuruh gitu, eh ini ada film bagus, yang nyuruh gitu, saya inget tuh, Fikri Jufri. Lalu, kamu coba mau nggak review film? Aku langsung, what? Mengerti, karena nama-nama besar semua. Cuman, sebenarnya dari sisi teori, saya kan pernah ngambil, meskipun saya belajar political science, saya pernah ngambil, kritik film sebagai elektif. Oke. Kalau di sekolah kita dulu, di kampus saya, boleh ngambil elektif course-nya, itu boleh di luar dari jurusan. Sekarang kayak kampus merdeka itu. Apa tuh? Jadi, model gitu, jadi jurusan misalnya, ilmu komunikasi, dia ambil bisa desain, tapi ya milih. Iya, kalau di sana juga gitu, kita udah dari tahun 80, udah begitu. Jadi, aku political science, tapi elektifnya, saya pernah ngambil sastra. Saya pernah ngambil sastra, sastra negara berkembang, mereka nyebuti sastra negara berkembang. Terus, saya pernah ngambil Shakespeare. Nah, saya juga pernah ngambil kritik film. And then, the reason, alasan saya ngambil itu, supaya saya punya waktu untuk baca. Karena kalau kita udah ngambil double major gitu kan, bacaan kita semua textbook. Jadi, saya kepengen punya waktu tetap baca. Jadi, saya pikir, ah, yudah gue ngambil sastra aja deh. Juga, film, susah kan kita nonton film kan, namanya sibuk banget. Dan saya kan anak beasiswa, jadi, nggak boleh rendah angkanya harus, harus top terus gitu kan. Supaya beasiswanya nggak ilang. Iya, nggak langsung ilang, tapi biasanya ditegur gitu. Ini kenapa kok B plus misalnya, atau kenapa A minus gitu. Harus A terus gitu. Jadi, I need to watch a movie, karena saya senang nonton. Jadi, yaudah ambil kritik film, karena kan pasti nonton film gitu. Nah, jadi dari sisi teorinya, aku nggak worry. Aku lebih worry, itu presentasi ke pembaca tempo seperti apa kan beda. Itu kan majalah umum. Jadi, kita nggak boleh berteori-teori, kita nggak boleh ngomongin zoom in, apa, apa, close up, lalalala gitu. close up mungkin itu udah umum ya, tapi hal-hal yang teknikal nggak boleh. Jadi, waduh, terus saya tanya sama Mas Putu, Mas, Mas, gimana sih Mas? Menulis. Dia bilang, gini, kayak kamu lagi cerita sama temen. Jadi, temen kamu nanya, lah, film ini gimana? Bagus nggak? Payak nggak gue nonton? Nah, kamu menjawab, nah, jawaban kamu itu, anggap aja seperti review film. Oh, oke. Lihat dari sisi cerita, kita lihat dari sisi script, dari kamera work, dari penyutradaraan, sampai ke acting. Itu semua kamu, ceritakan kepada temen kamu. Nah, sekarang kali ini temen kamu adalah pembaca. Oh, gitu. Ya, gitu aja sih Mas Putu memberi briefnya. Mati gue. Kayak ngobrol ke temen gitu ya? Iya, jadi, ngobrol ke temen, tapi resmi, tentu saja resmi, dan, just imagine your friend. Eh, layak kayak gue nonton nih, Dan, jujur, maksudnya, jujur, perasaan kamu, ketika kamu melihat, ininya oke, ininya oke, gitu. Oke, yaudah saya tulis lah. Oh, udah sejak itu jadi langganan, disuruh terus. Padahal waktu itu, biarpun saya lagi, misalnya lagi, saya lagi di ekonomi, apa saya lagi di manapun ya, bukan ekonomi, apa sih, pernah saya di krim, pernah di, mana, tetap aja lah, review itu tuh. Dead Poets Society, kan saya lagi di, wajah, udah satu halaman, gitu udah. Oke, ini gak apa-apa sih, gak dimana, yang penting tuh kerjaan saya tuh, jadi, wah gila lah tempoh dulu, kita habis deh. Jadi, karena minatnya itu, kemudian mengerjakan yang beberapa hal, jadi oke aja gitu ya, termasuk tadi kuliah double major ya, terus ngambil ekletiknya juga, terus di desknya pun, desk lain, ngerjain tetap juga di, bilang jangan. Bener-bener, jadi nurusin itu ya. Dan kebiasaan tuh, kalau tadi kita ngobrol kan, Mbak Lela di Prambors juga kayak main-main juga ya, awal-awal. Oh, kalau Prambors itu SMA, itu SMA. Saya lagi SMA, terus kan di SMA 3 ya, SMA Negeri 3, saya ada kawan disitu, Shirley Malinton, dia aktris di jaman itu, yang kemudian dia menjadi diplomat ya. Nah, Shirley tuh, satu angkatan saya, tapi kelasnya lain, terus kita ngobrol gitu, kenalan, apa ngobrol, terus dia ngajakin saya, eh gue ada acara di Prambors, ikut yuk, gitu. Yaudah, ikutlah saya. Tadinya hanya sebagai teman ngobrol aja, tapi terus setelah saya ngobrol itu, si orang-orang Pramborsnya tuh waktu itu, bilang, Lel, kamu sering-sering gak datang sini, ikut siaran? Aku, oke. Yaudah, akhirnya beberapa kali saya siaran, akhirnya terus, saya ditawarin punya acara, jadi Shirley sendiri, saya sendiri. Acara apa mbak dulu masih ingat? Awalnya itu acara, terus terang saya lupa nama acaranya, tapi pokoknya acaranya itu lebih untuk anak-anak sekolah. I can't remember the name. Prambors awal-awal banget nih ya. Iya, 80s ya. 80s ya. 1980, kan saya lulus 82. Kemudian abis itu ada acara Take and Give, Take and Give tuh yang salam-salam itu, yang, dari Misnu, untuk Maya. Itu easy banget, pokoknya kan tinggal ada telepon, kan dulu kan pake telepon, terus kita tinggal baca, terus nanti lagunya ini gitu. Terus ada acara satu lagi, saya lupa, pokoknya, sorry deh, saya lupa, tapi kemudian mereka minta, saya bikin acara sendiri, yang namanya Diary Layla. Nah, Diary Layla tuh lebih, kayak, drama radio menurut saya, karena I have to make a script, saya bikin script, terus direkam, jadi enggak langsung, kalau kayak Take and Give tuh kan langsung. Jadi direkam, dan saya membutuhkan beberapa penyiar lain, yang untuk membacakan. Oh, oke. Jadi kemampuan menulis juga dilatih, waktu jadi ditambut itu ya? Di awal-awal. Tapi buat saya, gampang banget bikin script, karena ceritanya si tokoh ini, menulis diary, tapi dibacakan gitu lah. Saya ketemu si ini, saya begini, begini. Diary-nya anaknya saya malah gitu. Tapi terus kan saya ke Kanada, jadi yaudah. Yaudah, terus lewat. Lalu tadi, ke Tempo, dan menggeluti, deh semacam-macam ya, lalu dikenal, dan sangat otoritatif di film. Wah. Ya otoritatif banyak yang lain. Enggak, tapi, apalagi generasi saya lah, kalau membaca, nyari, atau generasi di bahasa itu, ngeliat itu, oh mbak Lela nih, kalau baca itu, rekomendasinya ditunggu nih. Nonton nggak nih? Biasanya kan bantu itu. Lalu kemudian, menjelang pensiun, itu kan memunculkan beberapa buku ya. Ya. Yang kita mau tepus pulang, sama ini. Ini pas pensiun. Nah laut bercerita ini kan, menurut saya, sangat dekat dengan generasi saya, dan generasi mungkin mbak Lela ya. Tapi kenapa ini bisa diterima oleh generasi yang, yang mungkin, anak saya bahkan beda, 30 tahun. anak saya juga. Kita nih, di KPG, dan saya tuh sama-sama bertanya-tanya juga, karena menurut mereka, belum pernah terjadi seperti itu. Ya. Limpas, lompat. Karena, bahwa, waktu, rilis, 2017, bersama film pendeknya juga, sama-sama. Jadi, film pendek itu kan, dibikinnya memang untuk launching. Itu memang langsung, minggu kedua, langsung cetakan kedua, langsung cepat. Tapi, kita waktu itu merasa, biasa, karena pulang juga begitu. Waktu pulang, rilis, 2012, langsung minggu depannya cetak ulang, gitu. Gitu loh. Nah, tapi ini, yang agak mengejutkan, karena diterus. Maksudnya, dia stabil. Oh, terus saja, stabil. Dan, lebih, mengejutkan kami, ketika, kami itu maksudnya KPG dan saya ya, itu, sebelum pandemi, Januari 2020, itu udah mulai, mulai gigih gitu. Jadi, pernah sebulan dua kali. Cetak. Ah, cetak ulang. Mbak, ini cetak ulang. Gue sampai, what? Gitu ya. Habis itu, Februarinya, terus, terus, saya perhatikan pembacanya memang mudah-mudah. Karena saya lihat komentar di Instagram dan di Twitter. Mudah banget, kelihatan dari langaginya ya, dari bahasanya kelihatan. Cara ketawanya udah kelihatan. Iya, kelihatan semualah. Pake WK-WK atau apa. Bukan itu saja. Kadang-kadang mereka switch code, pake bahasa Inggris dan Indonesia. Aduh, kelihatan tuh. Terus juga, ininya, apa namanya, referensinya. Referensinya mereka terus dengan drakor. Jadi saya bingung, karena aku bingung, bingung dong. Karena dia, gue ketika membaca ini, gue ngebayanginnya si ini. Terus dia kasih foto, drakor, salah satu aktor Korea. Dan waktu itu saya belum nonton, film Korea. Saya kan mulainya kan, setelah pandemi ya, Kalau film Korea, yang bongjong hu, segala macem lah ya, film-film yang menang-menang, of course saya nonton. Tapi, drakor itu belum. Jadi saya, hah? Kok lautnya? Malah dapet ini ya? Dapet ilmu baru. Dapet ilmu baru. Wow, gitu kan. Saya menyaksikan, apa ya, nama-nama, aktor-aktris Korea, yang rupanya lebih relate, kepada generasi Z gitu ya. Terus mereka, oh, kalau dengerin, apa, baca ini, terus dengerin lagunya ini gitu. Ya masuk banget. Itu lagu-lagunya, saya nggak ada yang kenal gitu. What? Sementara kan yang disitu kan saya, apa sih, lagunya Beatles, ya kan? lagu, pokoknya lagu tahun tersebut, sesuai dengan tahunnya. Jadi, mereka juga, jadi belajar, mereka, oh, mereka jadi tahu Blackbird, jadi apa segala macam. Apa, lagu-lagunya Sting, lagu-lagunya U2 kan gitu. Tapi, saya sendiri juga jadi, wah ini, menarik nih. Mereka relate-nya ke situ gitu. Nah, tapi kan itu, memang imajinasi pembaca, itu hak mereka. Mereka mikirin, it doesn't matter, it's up to them gitu ya. Dan saya pernah ditanya sama orang-orang, Mbak Lela, mau melihat pembaca yang merasa relate sama, apa, K-pop sama drama, apa, K-drama gimana? Saya bilang, it's, it's up to them. Memang saya, menciptakannya tokoh Indonesia, tapi kalau mereka mau membayangkannya, tokoh kesukaan mereka, it's up. Terserah mereka gitu. Kan saya nggak bisa mengontrol, imajinasi orang gitu. Yaudah, jadi mulailah saya tahu, ini generasi baru. Nah, waktu sebelum pandemi kan, saya masih diundang ke kampus sana, kampus sini, puter film. Benar-benar sebelum pandemi itu, 2020 itu masih tuh saya, berbagai ya, makin kelihatan kan, oh ini anak-anak generasi Z gitu. Terus, dan mereka semua pada, aduh, kita sekarang bebas banget, berterima kasih banget sama, rata-rata begitu sikapnya. Jadi kayak, memberikan perspektif yang lain, dengan pengalaman hari ini ya. Jadi mereka tuh merasa relate, kalau istilah mereka kan relate ya. Kalau kita kan istilahnya nyambung, nyambungnya tuh kayaknya, karena mereka anak-anak muda, tokoh-tokoh muda. Persis, yang mewakili mereka sendiri. dan mungkin karena, mereka melihatnya ini, mahasiswa yang idealis. Jadi mereka sendiri sampai bilang, aduh, kita kok pikirannya gak seperti ini, kita tuh gak, gitu loh. Sementara ini kan pikirannya, negara, bangsa, dan berani untuk, kalau ditangkep, berani sampai mereka disiksa, sebagainya. Jadi mereka sendiri merasa, mereka picture, they try to picture themselves gitu. Jauh gitu ya. Dan mereka merasa kagum, dan sebagainya. Jadi mungkin, saya kan gak bermaksud demikian, saya kan bercerita aja gitu. Setelah melakukan riset wawancara, dengan semua kawan-kawan, yang menjadi survivor, dari peristiwa penculikan, saya wawancar mereka, saya wawancar keluarga, saya pergi ke berbagai tempat. Saya ke Solo, ke Jogja, saya melihat UGM, meskipun saya udah pernah, beberapa kali ke UGM, tapi I visited again, memastikan. untuk ada feel-nya aja gitu loh. Terus saya ke pasar-pasar di Solo, untuk masa kecilnya si Laut, itu kan saya gambarkan dia anak Solo. Lalu saya juga ke Pulau Seribu, saya wawancara banyak aktivis. Jadi itu kan semua, kemudian membentuk sosok-sosok baru, yang merupakan, apa, imajinasi saya gitu. Jadi, it's simply storytelling aja untuk saya. Storytelling, untuk menyuarakan sesuatu yang gak ada di buku sejarah. Iya, iya. Kan ada yang sering ngaitin, ini kayak buku sejarah juga. Iya. Ada yang begitu, tapi kalau yang namanya fiksi, sebenarnya gak boleh diperlakukan sebagai buku sejarah. Gak boleh, karena dia fiksi. Biar bagaimana, banyak hal yang berdasarkan imajinasi kan. Dan disambung-sambungin kan? Betul. Untuk kesempurnaan cerita. Namun memang, vibe dan feeling, dan kalau menurut Robertus Robert, salah satu aktivis di masa itu, sekarang dia dosen. Dosen di UNJ ya? Dia di UNJ, betul. Dia mengatakan bahwa bukan teksnya yang merupakan teks sejarah, tetapi feel-nya, vibes-nya, dan mentalitas yang dikirimkan di buku ini, itu adalah sejarah. Jamannya. Jadi, rasa sedihnya, misalnya kan orang tua yang kehilangan, kakak adik yang kehilangan, atau kekasih, atau istri, atau suami yang kehilangan, itu terwakili. Nah, menurut saya itu. Jadi, tapi kita gak boleh mengklaim ini buku sejarah. Karena semua fiksi sejarah itu harus ingat kata fiksinya. Meskipun Mbak Lela membuat novel ini dengan riset yang serius juga, kayak akademik. Risetnya, saya itu benar-benar, saya lakukan seperti halnya, saya kalau melakukan riset untuk tulisan Tempo. Jadi, kami di Tempo kalau bikin investigasi, atau edisi khusus, kan teman-teman pernah bikin edisi khusus, wujitukur, edisi khusus, macem-macem ya. Monumental. Nah, jadi itu kan melakukan riset dulu, ya kan. Persis yang Mbak Lela lakukan untuk novel ini. Jadi, tekniknya itu teknik yang saya lakukan, teknik jurnalistik. Jadi, saya wawancara. Tapi, saya bilang dari awalnya, ini saya mau nulis novel, bukan untuk Tempo. Mereka tahu. Dari awal mereka tahu, dan sama sekali tidak keberatan. Bahkan mereka merasa, ini harus disuarakan. Berapa lama Mbak Lela proses untuk riset, sampai kemudian imajinasi tokohnya terbentuk? Nah, ini akan memalukan. Karena lama. Kan saya masih, ini klaim saya, saya kan masih full time bekerja, sebagai wartawan. Jadi, kalau Laut Bercerita, mulai risetnya 2013. Wow, hampir 5 tahun ya. Terus mulai menulisnya 2016. Selesainya 2017. Jadi, pulang kan, 2012, apa namanya, meluncur, tadinya saya menulis nama ku alam, yang merupakan prequel dari pulang. Tapi terus, saya stuck. Nah, saya stuck, terus saya bilang sama Gramedia, sama KPG, saya bilang, nggak bisa deh, gue nanti aja. Oh, up to you, pokoknya nulis-nulis. Yaudah, akhirnya saya belok lah ke laut ini. Jadi, 5 tahun riset untuk mendapatkan imajinasi tokoh-tokohnya, baru setahun menulis itu. 2016 ini. Cerita kan soal judulnya, ini kan baru ketemu setelah Mbak Lela datang ke Pulau Seribu. Ini kan kuat banget nih, laut bercerita tadinya, itu saya lihat judulnya, ini cerita apa ya? Ternyata nama orangnya itu. Jadi, justru kekuatan dan dia storytelling-nya di situ ya. Kalau, nama itu memang muncul belakangan ya. Jadi, waktu ke Pulau Seribu, nama dia masih, nama sementara, saya udah tahu pasti saya akan, akan ubah. saya masih pakai nama layang seta. Tapi, saya merasa betul nih, nama wayang, dan, ini belum terlalu relate kepada nasib dia, kepada perjalanan hidup dia. Jadi, saya masih, nanti harus ganti. Nah, jadi sementara layang seta, jadi saya udah mulai menulis, pelan-pelan meskipun saya tahu, biasanya kan kita udah nulis sampai berapa bab, balik lagi, rompak lagi. Nah, itu masih pakai layang seta. Nah, lalu, begitu kita ke Pulau Seribu, saya diajak sama penulis lain, Iksaka Banu, Kurnia Effendi, yuk kita ke ini yuk, ke Pulau Seribu, aku mau ngeliat, bangunan Belanda, gitu, yang di Onrus. Onrus, ya, ya. Wah, kebetulan, karena saya habis wawancara Usman Hamid, dia dulunya kontras, sebelum dia, dia dulu, Angkatan saya itu. Oh, gitu. Nah, dia kan ditugaskan, Cak Munir, almarhum, ke Pulau Seribu. Gita, cerita kan saya wawancara itu, semua ada, semua itu di bab, Pulau Seribu kan ada. Jadi, ah, oke, gue juga mau, untuk melihat, meskipun saya tahu, itu semua udah gak ada ya, tulang-tulang udah gak ada, tapi, just for the feel. Udahlah, si Mas Banu-nya ngelihat, apalah bangunan apa, gue ngelihat laut. Biru, ngelihat laut. Terus, yaudah di situ, saya merasa, wah, ini si laut ada di bawah sini, gitu. Waktu itu, Nami masih layang seta, itu ada di bawah sini. Ah, udah, jadi saya harus namain Biru Laut, gitu. Terus, judulnya juga ketemu di situ, Laut Bercerita. oke. Lagi tokoh-tokoh yang muncul di situ, tokoh yang kuatkan si lain-lain, itu kan, kayak menggenapi, ekosistem orang-orang itu ya, itu universe-nya lah, itu dari orang-orang yang nyata juga? Iya, saya tanya sama mereka, ya tentu saya wawancara Budiman dong, dia kan, pimpinannya PRD, dedengkotnya PRD, saya wawancara dia lagi, meskipun udah kenal sama dia, dari zaman tempo di Bredel, gitu, saya udah kenal dia, dan saya juga sempat menengok dia di Cipinang. Tapi, khusus untuk ini, saya wawancara dia lagi, jadi dia waktu itu anggota DPR, gitu kan, terus, tapi dia udah banyak, yang mana ya, tunggu, 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 kaca di dalam, yang cerita senen atau dimana, dia gini, mas, itu teman-teman pada cerita, peristawa Belangguan misalnya, oh iya, iya, Belangguan, oh iya, 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 oh iya, kita disiksa juga, dia bahkan, dia saking udah sering ditangkep, udah gak ada feel lagi, dia tuh udah yang, tunggu, tunggu, yang disiksa ini, gitu, yang, sebenarnya kita kan yang dengerin, udah yang tegang, gitu ya, aduh, disetrum, dia, dia yang, oh iya, iya, itu pertama kali disiksa, eh sebentar, saya SMA juga pernah ditangkep, gitu, saya bilang, di SMA lu ditangkep, cilacap, iya, dia cerita waktu itu juga, aduh, jadi, apa ya, setelah wawancara itu, saya pikir, ini kayaknya komunitas, apa, kelompok mereka ini seru, gitu, sama diluaskan, iya, jadi saya kemudian meluaskan cerita, tadinya saya cuma mau cerita penculikan, dan keluarga, akhirnya saya luaskan, I have to give a context, background, kenapa anak-anak ini, ingin melakukan itu, kenapa mereka berani, karena saya pun yang 10 tahun lebih tua dari mereka, enggak bisa seberani, enggak sebenarnya itu, karena kita tempo waktu itu di-bredel kan, kita di-bredel terus, oke, you know, kita have to, kita worknya, jadi sekarang underground kan begitu, artinya kita bisa sih tetap kerja, tapi, kita di, kita di, apa, diawasi betul, gitu kan, setelah di-bredel, tapi kalau mereka enggak, mereka gila, jadi saya bilang, ini anak-anak gila, jadi, I have to understand, kenapa mereka berani, nah, jadi akhirnya saya wawancara di, wawancara walu yujat, di wawancara, kawan-kawan yang dulu terlibat, ya, di, saya wawancara si, Lily, karena, ya, kenapa, karena saya juga bilang sama Budiman, kenapa kok laki-laki terus ya, apa, kalian enggak ada cewek, oh banyak mbak, terus dia sebutin, oke, akhirnya saya wawancara Lily, karena saya kepingin, ada perempuan, yang menonjol di situ, jadi makanya saya menciptakan toko kinan, yang ternyata menjadi favorit pembaca juga, ada yang minta dibikin, ada yang bilang, minta kinan sendiri, universe-nya sendiri, jadi minta kinan sendiri, gitu ya, terus, gimana nasib dia, gitu kan, pada pengen tahu, ada yang malah, shipping kinan dengan laut, aduh, ada aja deh, kalau sekarang, lucu banget, tapi laut ini kumpulan, atau beberapa toko kan, sebenarnya jadi satu ya, ada di situ Nezar, ceritanya, jadi di dalam satu toko itu, ada pengalamannya, Walio Joti, karena dia yang paling lama ya, di sekapnya paling lama, ada ceritanya Mugi, ada ceritanya Nezar, gitu, yang paling banyak, yang saya pakai Nezar, ya karena, dia ayahnya juga wartawan, jadi saya pakai, itu ayahnya wartawan, tapi kan, selebihnya saya ciptakan, dia orang Solo Nezar, kan orang Aceh ya, dan keluarganya, saya bikin sendiri juga, gitu, ibunya, catering, itu saya sudah ciptakan, dari awal, karena Nezar bilang, selama di sekap itu, penciumannya, jadi makin tajam, jadi saya pikir, oke, saya harus bikin keluarga, yang senang memasak, supaya penciumannya, terlatih, jadi, keterangan-keterangan mereka, itu saya, betul-betul saya amati, supaya ketika saya menciptakan, tokohnya itu, saya bisa, saya bisa, memasukkan, jadi enggak kayak nempel, gitu loh, mas, jadi saya masukkan, gitu, relasi dengan ibunya, itu kuat banget sih, ketika di dapur, oh, di dapur, disuruh cium, iya, memori, anak kepada ibu, itu muncul semua, di dapur kan, sesuatu yang sangat intens, apa, mesti cium nih, bau apa, nih, bau apa, itu, benar-benar memang dibangun, supaya nanti ketika dia, diculik, itu kan dia bisa membedakan, antara yang bau keringat, sama yang bau rokok, gitu misalnya, karena, Nezhar mengatakan gitu, gue, gue ingat sekali, ada satu yang bau parfum, ah, ada yang bau parfum, dia bilang, sampai, ketika dia udah bebas, dia mencium bau parfum itu, terus dia, wah, langsung, gitu, jadi, saya pikir, wah, ini soal penciuman penting nih, ada satu yang, saya dulu pas, dengar cerita, di mana mereka disekap, ada satu titik, mereka bisa mengetahui, ini di mana, dari bungkus nasi padangnya, itu pernah cerita? enggak, itu enggak pernah, kalau soal nasi padang enggak, nasi padangnya cerita, tapi bahwa mereka menebak, mereka, kalau ke saya, waktu saya bilang, kalian nebak gak sih, kira-kira, mereka udah nebak, itu tempat itu, karena dari bunyi, trompet, bunyi trompet, pagi-pagi, kalau ke saya, ceritanya itu, bukan soal bungkus nasi padang, jadi saya bilang, did you, did you kind of guess, kalian di mana? iya, karena ada bunyi trompet, pagi, enggak mungkin lah itu, di perumahan, gitu kan, gitu, apa namanya, mereka jadi, nebak-nebak, cuman kan enggak tahu, yang mana, iya kan, yang mana, yang kelompok mana, iya, banyak, jadi, mereka enggak tahu, tapi, for sure, gitu ya, itu, ini ada bunyi trompet, cuman mereka enggak tahu, mereka di Jakarta, sebelah mana, gitu, nah, untuk tahapan yang Mbak Lela, tadi ya, dari SMA, lalu kuliah, lalu bekerja, dan sekarang menurut, yang membuat Mbak Lela konsisten, atau apa sih, istiqomah di, di kepenulisan, dan kemudian, bercerita lah intinya, kan sebenarnya Mbak Lela ini, apa yang membuat Mbak Lela, punya energi terus? karena itu udah ada nafas saya, gitu, itu udah bagian dari nafas saya aja, gitu, jadi, kalau, saya udah terbiasa sekali, saya datang ke sini, atau saya kemanapun, saya keluar rumah, itu kayak udah kepasang, semua, apa namanya, organ-organ tubuh saya tuh, udah terpasang, untuk mengamati, untuk jadi sponge, observe, observe, dan menjadi sponge, saya akan menyerap, gaya bicara orang, gaya, gaya, mungkin kalau saya nonton, ada nyanyi, gitu konser, gaya-gaya orang menyanyi, kemudian, apa yang dilakukan, reaksi orang ketika saya ngomong, misalnya itu saya pelajari, saya masuk, gitu, nanti saya, nanti saya akan, mungkin akan terbentuk, di dalam karakterisasi saya, misalnya, gitu, itu sudah menjadi my language, menulis itu, jadi, my, my, apa, nafas, menjadi nafas saya, dan menjadi bahasa saya, gitu, bahwa, ini menarik, untuk suatu hari saya tulis, gitu, misalnya, dan banyak sekali, mas, ada so many, plans, gitu ya, saya pengen nulis, ini, dan itu semuanya udah ditulis, di, apa, notice-notes yang berbeda, gitu ya, ini, saya mau nulis, misalnya, abad ke-13, Nusantara, ada plan itu? Ada, tapi kan itu, risetnya panjang, risetnya panjang, dan saya kan mau bikinnya agak fantasi, fantasi, jadi, nggak, 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 nggak real, gitu ya, fantasi, meskipun tetap berdasarkan, kerajaan-kerajaan di zaman itu, spiritnya itu, terus ada lagi, pengen bikin kumpulan cerpen, ada lagi, kepengen, masih, soal, 98, bukan laut, bukan, tapi 98 yang lain, 98 kan jadinya banyak ya, selain ada penculikan, ada, apa namanya, what happened to, Chinese, Indonesian gitu, terus, what happened to, apa, pemilik-pemilik toko, yang ketika terjadi, pembakaran dan penjarahan, yang sampai sekarang, kita nggak pernah paham, siapa yang melakukan itu, gitu ya, karena waktu, itu gelap gitu ya, itu gelap banget, nggak, nggak paham, hal-hal seperti itu, buat saya, saya nggak tahu, apakah saya masih akan hidup, untuk menyaksikan, the truth comes out gitu loh, jadi yaudah, ada hal-hal yang menarik, yang bisa digali, tapi, juga ada rencana-rencana, kumpulan cerpen, saya udah lama nggak nulis cerpen, jadi itu menghadirkan, itu pakai panggilan, tapi juga menghadirkan kembiraan, buat Mbak Lela ya, menulis, menceritakan, panggilan kayaknya hebat banget ya, ya menggerakkan itu, ya udah kayak, udah kayak jadi bagian dari hidup saya aja gitu loh, jadi kayak, kita harus tidur, harus makan, harus, menulis itu ya, menulis itu jadi bagian dari itu aja gitu loh, akan ada periode stuck, gitu ya, periode macet, yaudah, saya bawa gembira aja, saya, kalau nggak saya stuck, saya baca, saya nonton, ngobrol, makan gitu, masak, saya coba kembali lagi gitu, jadi, saya nggak mau memaksakan, saya nggak mau memaksakan, gitu. Kalau soal, kemampuan menulis, lalu, membaca, itu genetis nggak, kalau, pengalaman, bapak, lalu, mbak Lela, lalu anak sekarang kan, di penulisan, bukan genetis ya, menurut saya kebiasaan yang kemudian ditiru anak, karena, karena, ibu bapak saya pembaca, ya kan, sebenarnya yang senang baca sastra ibu saya, bapak saya kan, apa namanya, news ya, news, jadi, kita dulu langganan semua majalah, semua koran, jadi itu udah, apa ya, udah bener-bener, menjadi kebiasaan kami, membaca koran, pagi-pagi baca koran, saya ingat waktu kakak saya ikut cepat-cepat dulu kan, ada yang cerita, bapak saya ikut tegang, karena, aduh anak wartawan, masa salah, nggak boleh salah, gitu kan, sampai, oh my God, gitu ya, gitu, nah, tapi, saya, anak saya, itu juga, karena saya senang baca, dia melihat, bapak juga senang baca, saya juga senang baca, dan dia sendiri dari kecil, dari masih balita, kita udah sediakan, apa, buku anak-anak gitu, berpun dia belum bisa baca ya, tapi kan lihat gambar, ya sampai sekarang dia udah nulis juga, gitu, jadi kayak terwariskan, i think, i think it's, kebiasaan orang tua yang kemudian, anak melihat, gitu, anak melihat dan mereka niru, menemukan keseruannya, dan ikut, dan menurut saya, orang tua ini juga memang, masih aktif sih, mesti, mesti, nih dibeliin lagi, dibeliin lagi, gitu, dan itu yang terjadi, pada teman-teman saya, yang penulis juga, mereka melakukan itu, dengan anak-anaknya, gitu, mereka beliin, anaknya buku anak, dan rata-rata, anak-anak penulis, yang saya tahu, itu pada pembaca semua, gitu, dan sekarang lihat perilaku, jadi bukan, bukan genetik sih, lebih, ya kayak kalau misalnya, orang tuanya olahragawan, pasti anaknya, udah disuruh, ikut olahraga, ikut olahraga, kan dari kecil, kalau next gimana, Mbak, laut bercerita, Lela bercerita, apalagi, kita kan berminta, paling tinggi, saya lagi nulis, namaku alam, yang kemarin tertunda, itu, universe-nya pulang, jadi dia anak-anak, masih nyambung, nyambung, anaknya tampung, dia kan ada, di pulang dia ada, alam tuh ada, toko alam tuh, di pulang itu ada, di belakang, di sepertiga belakang, nah kemudian, sekarang saya menceritakan, masa remaja dia, waktu dia SMP-SMA, dalam waktu dekat, ya tunggu ya, nggak tahu, yang penting happy, kalau stuck, ya masak dulu, jalan-jalan dulu, tonton, semua OTT saya langganin, waktunya gimana pagi mbak, ya kan saya sekarang udah pensi, jadi saya happy banget, karena saya, I have more time, untuk watching movies, dan watching movies-nya, bukan kan harus nulis gitu ya, meskipun kadang-kadang, kadang-kadang saya juga nulis ya, untuk tempo kan, I'm really happy, dengan situasi sekarang gitu, dan itu, 28 tahun di tempo itu, sesuatu yang penuh pelajaran, buat saya, saya nggak akan mau mengubahnya, saya nggak akan mau trade, dengan anything, karena saya banyak belajar dari situ, kalau saya nggak bergabung dengan tempo, belum tentu saya akan menghasilkan, karya-karya, pulang atau bercerita, jadi, banyak cara berpikir saya itu terbentuk di situ, di tempo dan di Kanada, di kampus saya, karena berangkat tadi, mengosongkan diri itu ya, dari nol tadi ya, ya dari nol, dan kemudian banyak diisi, lalu untuk, yang tadi, Mbak Lela cerita itu ya, yang alam tadi ya, nama ku alam, nama ku alam, tadi kan sempat stuck ya, untuk mulainya lagi, gimana caranya? Kan risetnya udah, dan ceritanya, outlinenya sebetulnya sudah ada, bahkan awal dan endingnya, udah ketahuan, middlenya yang selalu susah, tapi middlenya pun juga sebenarnya saya udah ada, karena ini kisah cinta dia, gitu ya, namun kan biarpun saya bilang, ini cerita remaja, kisah cinta dan sebagainya, ini kan dia anak tapol, dia anak tapol, wow, udah lah, dulu bersih lingkungan, bersih diri, lalala, dan bapaknya kan, tewas di eksekusi kan, jadi, akan banyak hal yang, menyangkut itu, jadi biarpun ini cerita alam ketika remaja, tapi banyak sekali hal yang, menyangkut sejarah dan politik, gitu, dan ini kayak ada benang merah ya Mbak, laut, pulang, gak sama laut, ya tapi universinya beda loh ya, ya masuk tuh topiknya gitu ya, soal bagaimana mereka melawan sesuatu, ya yang menyamakan order baru lah, karena kita hidup di situ ya, yang menyamakan order baru lah ya, sebenarnya nanti setelah ini, setelah hal alam, saya udah berjanji pada diri sendiri, saya mau bikin kumpulan cerpen, kumpulan cerpennya, agak ringan lah gitu, kayak snacking gitu ya, tapi, editor saya si Christine, pas baca cerpen saya, satu ada gitu, dia bilang, iya ini ringan yang Mbak Lela, Christine KPG, iya, karena aku bilang, ini nih, aku mau bikin kumpulan cerpen kayak gini, pas dia baca, ini mah ringan yang Mbak Lela, tetap aja gelap, dia bilang gitu, terus, karena ceritanya memang rada sedih dan gelap gitu ya, tapi, maksud saya penulisannya ringan gitu loh, enggak harus, risetnya tuh enggak terlalu sebanyak, ya mengelaut ya, mungkin diawali dari pohon pisang lah, dengarnya, udah genre-nya udah ketemu, udah agak gelap, iya gitu lah, jadi saya pengen mencoba ke cerpen lagi gitu, karena, itu satu, apa ya, satu format yang menurut saya susah-susah gampang, kita harus menulis pendek, tapi kita harus menyiapkan ledakan, mesti menyiapkan satu, satu bom gitu, jadi kita, saya enggak mau pembaca tuh bacanya, sambil lewat, oke deh, lo mau ngomong apa sih, whatever gitu, aku enggak mau pembaca kayak gitu, aku mau pembaca tuh bener-bener, ya, melekat, enggak mau lepas gitu, ya, dengan setiap cerpennya, nah, jadi itu susahnya di situ, kan cerpen itu kan berhenti di situ, jadi kalau dia bacanya, hee, banyak ngomong lo gitu, aku paling takut kalau pembaca kayak gitu, kalau ada yang komentar gitu, iya, kalau film-film yang banyak tonton, sebenarnya untuk apa sih, ide atau gagasan, aku kan emang yang seneng nonton film lah, apalagi sekarang, anak saya udah dewasa, dia kan juga belajar film kan, dia belajarnya dulu film, film studies dia, jadi ya makin, makin intens, dan, OTT ini berbandingkan, dan dia, tontonan dia jauh lebih berat dari saya, sebenarnya terus terang ya, dia lebih, Eropa gitu ya, Skandinavia gitu ya, yang kita gak pernah nonton kan, saya nonton, saya nonton juga, saya kan ada, saya ada koreanya juga, ada India juga, kalau dia yang, yang, aduh, yang aku kalau nonton, mesti siap ini dulu, apa, siap mental gitu, jadi dia berat sekali, dan dia, a lot of art house kalau dia, tapi, kita kadang-kadang suka, yuk ntar malam kita nonton ini ya, ayo gitu, kita siapin, apa nanti popcorn, apa segala macam gitu ya, seru kalau nonton anak saya, dan dia, apa ya, penilaiannya jauh lebih, lebih analitis daripada saya, kalau saya kan langsung, ah jelek nih, kalau dia, gak bisa, ini kan flow-nya begitu, oke deh, seru, seru, dan itu jadi kenikmatan sekarang, oh iya, 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 saya dengerin analisa dia, sangat akademis sih buat saya, dia akademis gitu, thank you mbak Lela, sama-sama, terima kasih mengundang saya, kesini,